Itu pengendalian untuk perjalanan transportasi darat, yang pertama hal yang dilarang dulu. Saya akan menyampaikan bahwa hal yang dilarang, pertama adalah kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan juga mobil penumpang. Yang kedua adalah kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor, serta kapal angkutan, sungai, dano, dan penyeberangan. Kemudian ada pengecualian bagi masyarakat yang boleh melakukan perjalanan, yaitu yang pertama adalah yang bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, PORI, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya. Kemudian berikutnya adalah kunjungan keluarga yang sakit. Kemudian kunjungan, duka, anggota keluarga yang meninggal dunia. Kemudian ibu hamil dengan satu orang pendamping, itu juga masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Kemudian kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, serta pelayanan kesehatan yang darurat. Kemudian untuk pengecualian, kendaraan yang masih boleh melanjutkan perjalanan, yang pertama adalah kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia. Kemudian berikutnya adalah kendaraan dinas operasional berplat dinas, TNI, dan juga PORI. Kemudian berikutnya adalah kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, itu juga masih harus menjalankan tugas tentunya. Kemudian kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil jenazah. Kemudian mobil barang dengan tidak membawa penumpang, jadi khusus hanya mobil barang yang membawa barang saja, bukan untuk membawa penumpang. Seperti kasus yang tahun lalu, banyak mobil barang yang digunakan untuk membawa penumpang, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya, kendaraan yang digunakan pelayanan kesehatan darurat, ibu hamil, kemudian anggota keluarga intinya, itu juga akan menampingi. Kemudian kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia, dan pelajar mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, sebagai yang disampaikan tadi oleh Ibu Hadita, menyangkut masalah wilayah aglomerasi atau lingkungan perkotaan. Jadi untuk kawasan perkotaan, ada beberapa daerah yang sudah kami skip di dalam peraturan Menteri Berhubungan tadi, yang masih boleh melanjutkan atau melakukan kegiatan, pergerakan, adalah yang pertama untuk wilayah aglomerasi Medan, Binjai, Dili Serdang, dan Karo. Kemudian berikutnya untuk wilayah aglomerasi atau wilayah perkotaan Jabodetabek, kemudian Bandung Raya, kemudian Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purodadi. Kemudian berikutnya Jogja Raya, Soloraya, kemudian Gerbang Kertaw Susilo atau Gresik Bangkalan, kemudian Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo. Dan yang aglomerasi terakhir adalah untuk Makassar, Sungu Minasa, Takalar, dan juga Amaros. Kemudian menyangkut masalah pengawasan, juga tadi sudah disinggung oleh Ibu Hadita, bahwa pengawasan nanti akan dilakukan oleh Polri dengan membuat pos-pos checkpoint di beberapa daerah. Dan kemudian selain Polri, juga nanti ada perkuatan dari unsur TNI, unsur Satpol PP dari Dinas Kabupaten Kota, atau kemudian unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Kemudian juga akan kami libatkan dalam langkah pengawasan adalah personil kami yang dari BPTD. Kemudian sanksi, sanksi yang akan kami lakukan bersama kepolisian seperti tahun-tahun yang lalu. Yang pertama, bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan seperti kami sampaikan tadi, dan kemudian tidak memenuhi cerata untuk melakukan perjalanan, itu akan diputar balik. Dan khusus kepada kendaraan-kendaraan travel, tadi kami sudah rapat khusus dengan Pak Kakor Antas Polri, dengan Pak Diril Antas Polda, bagi kendaraan travel atau kemudian angkutan persorangan yang digunakan untuk mengangkut penumpang, nanti akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian, baik berupa penilangan dan juga tindakan yang lain yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Kemudian pengecualian kendaraan di angkutan penyeberangan. Di angkutan penyeberangan untuk penyeberangan Merak, Bakauni, Ketapang, Gelimanuk, Padang, Baylembar, Kayangan, Potatano, dan juga penyeberangan yang lain.